Hai cofrens, disini terdapat sebuah soal Gimana sin x sama dengan 12 per 13 Gimana x merupakan sudut lancip Nah, kita diminta menentukan nilai dari sin 2x Nah, terlebih dahulu kita dapat menggambar sebuah segitiga Disini diketahui apabila terdapat sebuah segitiga dengan sudut alfa Dan sisi-sisinya sin adalah x, y, dan r Maka berlaku rumus sin alfa Ini akan sama dengan y per r Nah, kemudian disini karena diketahui disini soal sin x sama dengan 12 per 13 Maka kita dapat membuat sebuah segitiga siku-siku dengan sudut x Nah, disini kita buat segitiga siku-siku Dimana sudutnya sini adalah x Nah, kemudian diketahui disini sin x itu sama dengan 12 per 13 Nah, dimana sin x itu sama saja dengan y per r Dimana y merupakan sisi tegak dan r merupakan sisi miring Sehingga sisi tegaknya sin 12 dan sisi miringnya 13 Nah, kemudian untuk sisi datar Kita misalkan sebagai A Kemudian kita cari menggunakan rumus Pitagoras Nah, A ini akan sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat Nah, ini akan sama dengan akar 169 dikurang 144 Nah, ini akan sama dengan akar 169 dikurang 144 itu 25 Nah, ini akan sama dengan akar 25 itu adalah 5 Sehingga A atau sisi datarnya disini adalah 5 Nah, selanjutnya disini kita dapat mencari sin 2x Nah, perlu diingat kembali Sin 2x itu sama saja dengan 2 dikali sin x dikali cos x Nah, sehingga terlebih dahulu kita dapat mencari cos x Nah, perlu diingat kembali Berdasarkan segitiga yang telah kita buat Yang disini yang berwarna merah Nah, disini apabila terdapat sudut alfa Kemudian cos alfa disini akan sama dengan x per R Atau sisi datar dibagi sisi miring Nah, sehingga disini untuk cos x Bisa kita cari Sini akan sama dengan Nah, sisi datarnya sin adalah 5 Kemudian dibagi sisi miringnya itu 13 Sehingga cos x sama dengan 5 per 13 Sehingga sin 2x akan sama dengan 2 dikali Sin x tadi itu 12 per 13 Kemudian dikali cos x disini itu 5 per 13 Nah, sehingga ini akan sama dengan 2 dikali 12 dikali 5 itu 60 Dibagi 13 dikali 13 itu 169 Nah, ini akan sama dengan 120 dibagi 169 Nah, sampai jumpa pada soal berikutnya Terima kasih kerana menonton!